Masih soalnya akan datang 2.000-3.000, dia akan langsung beropet. Dia bisa langsung saya lakukan. Universitas Muhammadiyah Malang, UMM selalu mempunyai cara memaju mahasiswanya untuk terus berprestasi. Salah satu usaha untuk mewujudkan visi tersebut, yakni dengan menyelenggarakan Student Day yang dibuka pada 18 November lalu. Agenda tersebut dibuka langsung oleh Rektor UMM Profesor Dr. Fauzan MPD dan dihadiri oleh ribuan mahasiswa. Menariknya ada lebih dari 50 unit kegiatan mahasiswa UKM yang bisa dicoba dan diikuti oleh para mahasiswa, mulai dari UKM bola, futsal, basket, e-sport, golf, film, dan lain sebagainya. Para peserta juga bersemangat mengikuti senang pagi setelah prosesi pembukaan terlaksana. Dalam sambutannya, Fauzan mengatakan bahwa kegiatan Student Day diselenggarakan setiap tahunnya untuk mewadahi potensi mahasiswa di berbagai bijak. Dengan begitu, potensi yang jam relang dapat berkembang dan diharapkan menghasilkan prestasi yang membanggakan. Di UMM, Student Day telah diselenggarakan dari tahun-tahun sebelumnya. Meski sempat terhalang COVID-19, hal itu tidak menjadi penghalang untuk mewadahi potensi dan minat mahasiswa. Diharapkan dari kegiatan ini muncul dan melahir para pemuda yang brilian serta unggul. Fauzan juga menegaskan bahwa mahasiswa baru dipersilakan untuk mengekspresikan dirinya dalam Student Day tahun ini. Maka berbagai hal bisa dicoba dengan bisa berpartisipasi hingga akhir proses Student Day. Ada umat bidang yang menjadi fokus utama Student Day tahun ini, mulai dari kreatif thinking, innovation, sport and art, hingga entrepreneurial. Keempatnya diharapkan bisa melahirkan kualitas akademik, kepemimpinan, dan kewirausahaan yang cemerlang. Sederet UKM juga menampilkan atraksi dan keahliannya. Ada UKM marching band dengan dua lagu terbaiknya, sans sekerta dengan tariannya, topok suci dengan atraksi dan lainnya. Keseruan itu membuat para mahasiswa betah mencari UKM yang pas untuk diri masing-masing, salah satunya mahasiswa baru prodi manajemen Paul Taylor. Dari Kota Malang, Saiful Akbar, ATV mengaporkan.